Ya, umpan terobosan dari second, Mekan Asirov. Oh, hampir saja Patricio Morales memotong umpan dari Mekan Asirov. Kisih syukur anak pemain PSSB here. Mari lo susah kali ini. Dengan-dgan, ya dipanggar dengan. Kosing dalam kotak pinah lagi, Patricio Morales. Oh, masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Arnema Indonesia. Hapir cukup sabar dan atik yang bermuara kepada Mahia di pengabian dengan umpan glop yang bagus dan pato. Kugulannya, tapi kita juga melihat bagaimana Kirvan Raditya segera mau buang bola. Secara kasat mata, kita juga melihat mengambil Jefri Dwi Hadi. Kita larikan, ini dia kugulan pato. Fumir sekali kita lihat bagaimana posisi bola, apakah sudah melewati garis gawang. Karena tidak dengan sudut pandang yang pas, itu saja. Tetapi, kita tidak tahu. Roman Kamelo, percobaan dari luar kotak pinah lagi. Saya pikir keputusan yang pas, apa yang dilakukan Roman Kamelo. Cukup bagus ruang tembaknya. Cukup ideal jarak tembaknya. Tapi tidak cukup akuratif. Angan yang melepaskan Roman Kamelo, yang memegang dua paspor ini. Tuh. Lagi-lagi, selalu terjadi benturan. Patricio Morales. Patricio Morales masih dapat dipikir. Ya, oleh Kurnia Mega. Sebuah eksekusi yang pas, bagus dan maksimal dari pato. Sama dengan sebuah penyelamatan yang bagus dan juga maksimal dari Kurnia Mega. Yang masih terbuka 0-1 mereka saat ini. Tadi kalau kemudian part yang dibahas dengan menangan Buan Arema. Dan melihat kembali ada satu peluang. Bagus. Kembali. Oh, masih dapat dibaca oleh Fonzi Todo. Umpan terobosan kepada M. Farudin tadi. Pergerakan tangan kiri hari Anda. Buang saja oleh Fonzi Todo. Dan oh. Antisipasi yang kurang cermat dari Mekana Sirop. Roman Kamelo angkat ke dalam kotak final. Di. Yang dituju E. Farudin. Untuk M. Farudin Indonesia. Dan juga selesai menyerah plus. Oh. Oh, dan go. Goal. Goal. Roman Kamelo. Mencetak goal untuk Arema Indonesia. Sementara umur 2-0. Ya. Goal ke-6 dari Roman Kamelo. Di sepanjang musim ini. Melebarkan jarak. Dari Persik Kediri. Sore hari ini. Sore hari ini. Keunggulan 2 goal. Merupakan sebuah kado manis. Untuk Arema Nia. Yang hanya mengisahkan beberapa menit lagi. Di akhir babak kedua ini. Ya. Sebuah goal yang lahir. Lewat sebuah sektus. Dengan setting yang juga prima. Jika melihat bagaimana sebuah sontekan pelan saja. Dari Ridwan dan Roman Kamelo. Dengan cerdas. Mempressing bola. Saatnya Katen keselahasan bicara. Ya. Biar yang kebeaka. Biar yang ke dingin sekali. Dan goal menambah. Jadi 3-0. Sampai jumpa di video selanjutnya.